Dan sidang kasus Norkupa mantan Kapoda Sumatera Barat Irjen, Teddy Minahasa kembali dikelar di pengadilan negeri Jakarta Barat pada Senin lalu. Dalam sidang tersebut, mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKPP Dodi, perawiran negara secara belak-belakan, menyatakan Teddy memiliki karakter pendendam. Saya takut. Takut sama dia. Padahal saya itu takut ya mulia. Hal inilah yang membuat saksi Dodi takut untuk menolak perintah Teddy Minahasa. Dodi mengaku khawatir untuk mengganti sabun dengan tawas akan memicu amarah mantan Ajo dan Wakil Presiden itu. Dalam kesaksiannya, Dodi menyebut karakter Teddy yang powerful dan memiliki predikat Kapolda terkaya pada tahun 2022. Karena izin yang mulia, beliau ini pendendam yang mulia. Saya takut. Takut sama dia. Pada saat itu takut ya mulia. Saya hampir depresi pada saat itu ya mulia. Saya ingatkan sekalilah. Takutnya apa? Beliau powerful. Perfeksionis. Salah satu Kapolda terkaya di Indonesia versi AKPN tahun 2022. Kemudian beliau mantan Ajudan. Wapres. Kemudian jaringan beliau luas. Jenderal tercepat yang mulia. Saya takut yang mulia. Saya cuma AKP yang mulia. Kapolda pun sebegitu takutnya sama Kapolda-nya begitu. Ya mulia. Dalam kesaksiannya, Dodi mengaku membawa uang senilai 300 juta yang sudah ditukar menjadi 27.300 dolar Singapura. Uang tersebut merupakan hasil penjualan 1 kilogram sabu yang dititipkan kepada Linda alias Anita. Dodi menyebut kala itu, Teddy sempat protes lantaran Linda sebagai perantara mengambil jatuh terlalu banyak. Menyerahkan uang di atas meja, kemudian terdakwa mengambil uangnya, kemudian berdiri, minta diantar ke ATM. Ada pertanyaan, ini uang apa seperti itu? Saudara terdakwa sudah tahu ya mulia. Sudah tahu ya, saudara letakkan, saudara pulang. Setelah itu, disitu adalah kata-kata dari saudara terdakwa, Anita ini seharusnya 10% mengambilnya. Betul ya mulia, kemudian gak usah lewat Anita juga gak apa-apa, saya banyak bayar yang lain. Dalam dakwaan menurut JPU, Dirjen Teddy Minahasa terbukti bekerja sama dengan AKBP Do di Prawiran Negara, Samso Ma'rif dan Linda Puji Astuti terkait tindakan menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara peredaran narkotika hasil penyelundupan barang sitaan sebesar 5 kilogram. Tim Liputan, Anji. Tim Liputan, Anji.